Mari kita lihat Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 125, paling kanan di pertengahan. وَإِذْ جَعَلَّ الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah tetapkan, kami jadikan Al-Bayt Ka'bah itu, Ka'bah diberi nama juga dengan Al-Bayt, bahkan nama pertama yang dilekatkan pada Ka'bah itu bukan Ka'bah, tapi Bayt. Ba'it, Quran Surah ke-3 Al-Amran ayat 96, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, maksudnya Ka'bah. Baik, وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah jadikan, tetapkan Ka'bah itu sebagai pusat aktivitas sebagai manusia, ingat, pusat aktivitas. Kalau saya katakan pusat, titik sentral bukan? Sentral ya? Kalau sentral itu tengah-tengah bukan? Perhatikan, ini sudah kalimat Allah. Kalau sudah kalimat Allah, saya yakin pasti akan terbukti dengan pendekatan apapun. Allah sampaikan, titik sentral, aktivitas kehidupan manusia itu sentralnya, tengahnya Ka'bah. Manusia hidupnya di mana? Bumi. Lihat, bumi. Dalam bahasa Arab disebut Al-Ardun namanya. Ardun. Quran surah kedua, ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِيْا عَرْضِي خَلِفَى عَرْضٌ Yuk, kita tinggal di bumi. Kalau kita berikan gambaran seperti ini, bumi, kata Allah, semua manusia yang beraktifitas di bumi, titik sentralnya itu Ka'bah. Titik tengah bumi, tengah dunia, itu Ka'bah. Kalau Anda ingin cari garis pertengahan di muka bumi ini, yang jadi patokan dalam sisi geografis kehidupan di muka bumi, itu tengah-tengahnya Ka'bah. Makanya dulu saat orang pertama kali, orang Islam yang membuat peta dunia, peta di bumi, peta bumi disebutnya, dulu menetapkan titik tengahnya itu Ka'bah, Mekah. Begitu titik tengahnya disebutkan di Ka'bah, di Mekah, itu ukuran kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya seimbang semua. Dan ukuran waktunya normal. Nanti setelah terjadi perjanjian Tordesias, tahun 1494, dengan, mohon maaf ya, situasinya luar biasa dahsyat pada saat itu, Isabella kemudian bersekutu dengan Raja Ferdinand, menghancurkan yang terakhir Granada di Spanyol, kemudian menguasai dunia, dibagi pada dua bagian, kemudian bagian barat dengan timur, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan kemudian pada Portugal, sampai secara tingkat dipindahkanlah titik pertengahan dunia itu, ke Greenwich sekarang. Makanya kalau anda misalnya berikan gambaran, kalau Saudi Arabia, wilayah Qatar, wilayah kemudian, gambaran-gambaran yang teluk, itu disebutnya timur tengah. Timur tengah, dari mana timur tengah? Bukan dari Indonesia, dari Greenwich. Dari Greenwich yang ada di London itu. Padahal kalau diukur dari kita bukan timur tengah, itu bagian Asia Barat. Dan seterusnya. Tapi yang mau saya sampaikan, saya ingin buktikan pada anda semua, termasuk silahkan, mau ilmuwan manapun, coba ukur oleh anda diameter bumi. Anda akan temukan titik tengahnya, bukan di Greenwich, tapi ada di Kaabah. Karena kalau kalimat Allah dilekakan, diletakkan dalam kehidupan-kehidupan kita, tidak akan pernah ada yang keliru. Mushaf, Quran, tidak pernah keliru. Hukum Allah, tidak akan pernah keliru. Ketika Allah katakan Kaabah, titik dunia, maka wilayah Kaabah, Mekah, dan sekitarannya akan jadi titik kehidupan dalam kehidupan dunia kita. Ini titik tengahnya. Dengan adanya beberapa hasil temuan tadi, menunjukkan bahwa Kaabah merupakan pusat bumi. Fakta ilmiah lain yang menunjukkan bahwa pusat bumi berada di Kaabah atau di Mekah, dibuktikan secara ilmiah oleh seorang ilmuwan bernama Profesor Hussein Kamel. Pada mulanya, ia meneliti suatu cara untuk menentukan arah Qiblat di kota-kota besar di dunia. Untuk tujuan itu, ia menarik garis-garis pada peta. Setelah itu, ia mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Mekah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyek garis bujur dan garis lintang. Ia kagum dengan apa yang ditemukan bahwa ternyata Mekah merupakan pusat bumi atau dunia. Dengan menggunakan perkiraan matematik dan kaedahan disebut Spiracle Triangle, Profesor Hussein menyimpulkan kedidukan Mekah betul-betul berada di tengah-tengah daratan bumi, sekaligus membuktikan bahwa bumi ini awalnya berkembang dari Mekah. Hasil penelitiannya ini telah dipublikasikan oleh Egyptian Scholars of the Sun and Space Research Center yang berpusat di Cairo dan diterbitkan dalam majalah Al-Arabiah pada tahun 1978. Terima kasih telah menonton!